Halo Smartijen, selamat datang kembali di konten Smart Tips Smartijen, kali ini kita akan memberikan tips and trick buat kalian semua Bagaimana sih secara membuat video seperti ini hanya menggunakan smartphone I hope you're happy but don't be happier Gimana, keren kan? Dan sebelum lanjut ke tutorialnya, kalian harus tahu dulu apa sih Walk by Transition itu Jadi, Walk by Transition itu adalah sebuah transisi yang menggunakan objek lain selain objek utama sebagai transisinya Udah paham kan? Oke, kalau udah paham kita lanjut ke tutorialnya Yang pertama, kalian buka aplikasi Game Master Selanjutnya kalian buat proyek baru dan masukkan video kalian ke timeline Usahakan di dalam video ada objek lain untuk digunakan sebagai transisi Setelah itu, kalian pilih lapisan Lalu, pilih tulisan tangan dan ubah ikon pensil menjadi ikon persegi Untuk warna, kalian ubah saja menjadi warna hijau Selanjutnya, kalian atur ukuran dan durasinya sesuai objek yang akan digunakan sebagai transisi Kemudian, kalian atur alpha atau opacity-nya menjadi 50% Hal ini bertujuan untuk memudahkan kalian dalam membuat animasinya Lalu, kalian pilih ikon kunci Kemudian, atur posisinya dengan keyframe Usahakan posisi si layar mengikuti si objek Lalu, pilih centang Lakukan tahap ini serapi mungkin agar mendapatkan hasil yang maksimal Selanjutnya, kalian naikkan alpha-nya menjadi 100% Lalu, export Setelah itu, kalian buat proyek baru lagi Dan masukkan video yang pertama Lalu, pilih lapisan Dan masukkan video yang lainnya Selanjutnya, kalian pilih lapisan lagi Lalu, media Dan masukkan video yang kalian export tadi Selanjutnya, pilih kunci kroma Dan pilih warna kuncinya And boom! Video kalian akan menjadi seperti ini Mudah kan? Jika kalian suka dengan konten seperti ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Semoga bermanfaat And see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.